Pemirsa Lion Air Group membantah tentang isu kenaikan tarif tiket pesawat Batik Air yang disebut-sebut mencapai 300 persen. Sebelumnya beredar unggahan keluhan dari salah satu akun di media sosial yang menyebutkan tingginya harga tiket rute Jakarta Padang yang mencapai 4 juta rupiah atau naik sekitar 300 persen. Sebuah aduan kekecewaan diunggah pemilik akun Ad Oh My God di media sosial Instagram. Di unggahan itu dikatakan harga tiket pesawat rute Jakarta Padang tembus hingga 4 juta rupiah. Akun tersebut juga memperlihatkan sebuah bukti pembelian tiket pesawat maskapai domestik Batik Air yang naik mencapai 300 persen. Namun isu kenaikan tarif tiket pesawat anak perusahaan Lion Air Group itu dibantah pendiri maskapai penerbangan Lion Group, Rusdi Kirana. Kalau dari perhubungan itu ada batas bawah, batas atas. Selama kita tidak melakukan batas atas itu harusnya kita tidak melakukan aturan. Dan saya rasa tidak ada yang kita melakukan. Jadi Lion Group tidak di tujuh masakai yang di... Bahkan Rusdi siap memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang kabarnya telah memberi teguran. Kalau ada kemanggilan tersebut, siap lapang itu? Oh iya, ada masalah. Mungkin saja nanti ya, mungkin saja nanti kita perbaiki. Kalau memang betul ya, tapi kita harus cek. Karena ingat penerbangan Lion Group sudah 1.300 penerbangan satu hari. Otomatis kita juga, yang tidak tahu yang dimaksud oleh mereka apa. Setahu kita, kita tidak melewati TBA. Sebelumnya, KPPU telah melayangkan teguran kepada tujuh maskapai penerbangan domestik yang dianggap telah menaikkan harga tiket hingga melampaui tarif batas atas atau TBA menjelang mudik lebaran. Dari Tangerang, Banten Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.